Di Hotel Adeva, Kota Bengkulu, Rabu pagi digelar kegiatan pembinaan organisasi kemasyarakatan oleh Badan Kesbangpol Provinsi. Diikuti sejumlah ormas dari kabupaten dan kota di Bengkulu, kegiatan mengundang anggota DPR di Provinsi Sumardi, Kabit Pengembangan Pemuda Dispora Provinsi Bengkulu, Samsir, dan pemimpin redaksi rakyat Bengkulu Televisi Purnama Sakti sebagai narasumber. Dalam kesempatan ini, anggota Komisi 1 DPR di Provinsi Bengkulu Sumardi menyampaikan, pentingnya peran ormas dalam menjaga keamanan dalam pemilihan umum dan pilkada 2024 mendatang. Apalagi mata pilih di Provinsi Bengkulu, didominasi perempuan maka diharap aktif menggunakan hak suaranya. Oleh karena itu, saya mengharapkan kepada semua kaum perempuan yang sudah mempunyai hak pilih, baik umumlah maupun yang lanjut, itu nanti memberikan peran serta aktif. Sejalan dengan itu dikatakan Kabit Pengembangan Pemuda Dispora Provinsi Bengkulu, Samsir. Pemuda juga berperan penting dalam mengawasi pemilu dan pilkada serantak. Pemuda dapat berpartisipasi dengan baik dalam pengawasan, mengingat peluang pemuda sangatlah besar. Kita harapkan berpartisipasi, kita melihat peluang pemuda itu sangat besar. Jadi kenapa? Karena pemuda ini menentukan sukses atau tidaknya, termasuk di pemilu ini. Karena mereka, kita harapkan terlibat. Di sini termasuk juga seperti pengawasan, pemangkauan, ya termasuk di DTPS, di lingkungan sekitarnya. Sementara itu disampaikan, pemimpin redaksi rakyat Bengkulu Televisi, Purnama Sakti. Peran media dalam menyukseskan pemilu juga sangatlah penting. Sebagai media informasi, sosialisasi, edukasi, dan pengawasan, pers bersifat netral, dan taat terhadap tahapan pemilu. Selain itu mengutamakan kualitas informasi dan anti-kampanye hitam. Dianmaya Erika, RBTV melaporkan.